Karena ini anak ini hukum asalnya tercipta untuk beribadah, ya maka misi yang pertama adalah bagaimana menjadikan anak ini Abdullah, hamba Allah. Sejak awal anak ini dididik untuk kenal Allah. Ya ada apa namanya tahapan dalam pendidikan ya dimana yang pertama dia harus mengenal Allah dengan cara yang benar. Yang kedua dia harus mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang benar. Yang ketiga dia harus mengenal Islam yang dibawa sama Nabi dengan cara yang benar. Ya mungkin kalau umur ada fase dimana teknik penyampaian ini beda-beda. Nabi juga itu dulu di zaman Nabi itu anak kecil banyak. Maka cara Nabi itu ngomong dengan Nabi ngomong sama orang dewasa beda. Kadang-kadang kalau dengan orang dewasa Nabi ngomong langsung to the point. Tapi kalau sama anak kecil Nabi bonceng dulu di atas keledainya, di atas untanya. Enggak sungkan Nabi itu memberikan hadiah dulu baru ngomong.